saya terang ada hukum dasar haji atas haji ini wajib bagi yang mampu tidak ingin buatan wajib sampai pikir mau itu cara menggugurkan kewajiban apa? haji sholat itu wajib kecuali tidak menggugurkan tidak ingin buatan wajib buatan saya semua ini ini provokator-provokator semua ini benar ya? benar buatan kujan ini yang kulon itu sering kampanye pun pun 5 tahun terakhir kulon sering kampanye Indonesia pun sahih banyak orang meninggal dihajikan tapi yang masih keliru itu sebetulnya ketika sudah setruk yang secara lahir tidak sembuh lagi itu sudah harus dihajikan pentingnya apa? hidup itu ikut menentukan misalnya Zaid itu pun setruk tapi masih eleng di Tegel, di Tegel, macam-macam kan dia ikut memutuskan sebagian hartanya untuk nama haji dan itu zaman nabi disebut hajul ma'dub jadi haji di Indonesia kan nama-nama haji amanah pengganti orang meninggal sebetulnya ada haji lagi haji niabah pengganti orang hidup yang sudah udur paham ya? jadi ini aku lho waca tekipun tentang kitab min haji tolibin hanya merupakan tek hukum kemudian aku lho waca kita ini kitab muhadab takbir beberapa versi tentang khajil ma'dub ini buatan jimat ni buatan heikal ni tetes begini pertama pertama itu tentang orang meninggal orang meninggal harus dihajikan ini ku riwayate ini ku hadithu buraida hadithu buraida itu adalah lagi soal nabi ya rasulullah bapak saya sudah meninggal ada yang riwayate ibu saya sudah meninggal belum sempat haji apa perlu saya hajikan? jawabin nabi harus kamu nama-nama haji nah ini ku di Indonesia pun dipraktekkan pun bagus lah di Indonesia sudah dipraktekkan itu sudah bagus nah yang kedua ini hadithu ngkulapa was ma'un oke kulapa was faslun watacu zurnia batu fi khajil farti fi mauti aini ahaduhma fi hakil mayiti idha ma tawa alaih hajul terus wasani fi hakiman layak diru ala subut ala rakhila ila bima syakotin huiri mu'tada ka jamin jamin to orang lumpuh wa syekhi al-kabir wa dalilu alihi marwa ibn abbasin radywaan ruma annam ro'atan min khos ama atat an nabi ya sallallahu alaihi wasallam faqolat ya rasulullah inna faridutawah fil khaji ala ibadih adrokat abi syekhon kabiron layastati u'ayyastam sika ala roshilah afa'ahud ju'anhu ka'ala na'am ka'alat ayan fa'uhu dhalik ka'ala na'am kamalauka na'la'abiki dainun faqaudaitihi na'fa'ahu ya mohon diwaw sini ya waw jari jazai pak supri diwaw coba pimpin itu rambekan mati sesat tenang artasi pernyatan ya ngaji niki kersani jinantuk barokai ajaran di rasulullah sallallahu alaihi wasallam mergi urib ini penting barokai urib itu ikut menentukan niat ini rungok nonton sampai nak kadung mati dan ketika hidup gak terbersit niat haji anda itu sebetulnya bener-bener mati tanpa haji meskipun anak cucu anda menghajikan anda jadi tirkah itu gak boleh dibagi kecuali ada jatah yang diperuntukkan jadi penghajian ini itu hanya untuk menghalalkan tirkah tapi mayitnya itu raprestasi mereka udah ikut memutuskan haji paham ya tapi yang ije urib misalnya jantung setru ini kan yang memutuskan tegalku dole go haji inovaku dole go haji kan dia ikut memutuskan jadi penting jadi kajian yang mati orang urib orang urib tapi di indonesia itu belum populer malah kalau dikonca yang raja udah kurang ajar itu ojo kajian urib setelung puluh enam juta itu mati amanat walang juta walang juta itu jika ada KBIH yang wani patang juta kan dia wani patang juta maklum-maklum ini wani sekarang ya ikut nanti dua setengah juta dua setengah juta wani bagian kocalo itu mau kira dua setengah berarti kira sakaji mati wani mau lo setengah aku 4 juta semurah buatan ini cocokkan aku gue bener timbang gue serius gue gue serius gue serius ngawur ini kan yang saya baca kitab muhajat kitab kesayangani imam nawawi jadi wantar kitab jenih majmu lu nyarahi yang dikopi itu kitab muhajat kalau yang di minhajit kalau yang di minhajit kalau yang di anak usani gue serius gue serius gue pojok gue serius semayan tau bener gak kutu bener terus ngurah nabi si ngajib bener terus nabi biasa anna usani isti to'atu tahsilihi bihoiri faman mata fi dhimati hajjun wajabal ihjaju anhu mintirkati terus wal makdub al ajis anil haji binafsih in wajada ujro to'aman yahud ju'an hu biujro dirimisli lazimahu jadi ini sami dengan jadi singkat cerita ada imro'atun min khos'am perempuan maktur ya rasulullah ini konvoy yang mau haji ini sayang sekali bapak saya ini sudah gak bisa ikut karena bapak saya sekarang sepuh tua buatan sakit berkendara apa perlu saya hajikan nabi jawab iya kemudian apa haji saya manfaat untuk bapak saya ini masih hidup bapaknya masih hidup terus nabi bikin analogi bikin kias andekan bapak kamu punya hutang kemudian yang bayar anda itu manfaat daya manfaat yes podoai hutang dengan Allah bisa dibayar anaknya yang terkenal itu terus imam bukhori itu mengebabkan dua kali satu dibab niabah dua dibab babu hadjil marati anir rojuli jadi dibabkan dua kali pertama niabah mutlak mutlako kemudian dibab kedua babu hadjil marati anir rojuli karena kebetulan yang menggantikan babanya tadi seorang marah itu penting sekali dibab keke karena tren keke kan perempuan tidak bisa menggantikan posisi lagi misalnya imam kan tidak boleh kamu punya imam perempuan oh sesat tenang imam tapi dibab hadji itu boleh boleh hadji lah ya orang ngapun ternyata anak buah jengan kuloseng notop mereka hidin terlalu halus jadi ini bener salah salah lah maksudnya iya ya halus keben seperti putunya nabi aku kan sebebas maupun orang marisi bermu'minin orang ufur rohim tapi apapun ini aku cerita ini baru kayak ngaji jadi aku suun siapapun yang mendengar ngaji ini mulai kepikiran yang hijau potensi orang marisi mau diputuskan untuk haji di sini kaji apa mak itu aku ini bawa beberapa takbir untuk memastikan itu disepakati ulama ini aku aku anggap bahwa kados bahsul masyail aku bahsul masyail yang pun pensiun yang pun serap pantas saya saya tahu rapati yang wani buat perkorok buat perkorok mesti bener mesti canggap melek wafi muhtasoril muzani kolas syafi'i al istihto'ah wajahani ahaduma ayyaku namustatian bibadani wajidan min malih saat terus terus akhirnya imam syafi'i ngentikan ya terusannya di riwayat kenapa di riwayat muhtasoril muzani wama'rufun min lisanil arobi ayyaku larrojulu ana mustatiun ni'an abniyadari aw'akhi tothawgi yakni bil ijaroh aw'giman yuti'uni misalnya sekarang ada orang lumpuh tapi punya tabungan satu miliar saya ulang lagi ada orang lumpuh punya tabungan satu miliar dia secara jumawah sah sekali ngomong saya mampu bikin rumah tingkat tujuh artinya apa dia mampu membayar orang yang membangun rumah tingkat tujuh padahal dia lumpuh artinya apa kalau orang lumpuh bisa disifati bangun rumah tingkat tujuh disifati mustati disifati mam mampu berarti yang punya uang fisiknya gak bisa haji juga harus disifati mampu meskipun lewat membayar dibangkoyok kue gua gah ngeki bangun rumah korakelar radusir kokontraan sabe kan sangking melarate tapi orang lumpuh didik satu miliar meskipun fisiknya gak bisa bangun rumah tingkat tujuh tapi uangnya bisa nah sekarang orang lumpuh yang punya uang satu miliar terus mengatakan ana astati liab niyadari itu sah gak sah kan terus orang yang lumpuh ini statusnya mustati apa gak mustati jika dia disifati mustati untuk bangun tingkat tujuh berarti juga disifati mustati untuk melakukan haji yaitu dengan menyewa man yahud juan apalagi mau berapa berapa medit kok dipelihara dibayar larang dia mesti ditopo mana yang bayar kemurahan ya berapa pasir pasir pantes makbul bintan 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 haji haji niyabah bintan bintan yang kira-kira bintan delapan dia pantas caranya malekat mampus pantas gitu yang paket mesti makbul misalnya promosi terus nah ini yang mulai masalah tadi kan hanya contoh mampu karena bisa membayar seolah lagi mampu karena bisa sekarang misalnya mampu karena punya pengaruh misalnya puluhnya jari wangakeh kiai terus supri loyalis ku loh misalnya kan nganggur biasanya wang khidmah kiai tenangan wang nganggur-nganggur terus dia ini mendingin tapi dia sanggup mengkajikan saya jadi tidak mampu membayar tapi punya loyalis yang sanggup mengkajikan secara tabar ruan nah itu apa tetap wajib ketika dia punya man yuti uhu ini cara jawa kiai mursid mungkin beberapa lah yang punya pengaruh terus ini ada masalah misalnya dia tidak mampu haji dengan sendirinya juga tidak mau bayar tapi kau dirun alaman yuti'uhu idha amaruhu ayyahuja'anhu bito'ati nah cara sampean nah itu normalnya bagaimana coba cara pikirannya jenis kan ada kiai mursid torekoh atau kiai fekeh dia tidak mau jamin ya nyun sewu dia lumpuh dia rati duit tapi ada santrinya yang ngaco saya siap mengkajikan beliau mengkajikan fisik itu ngedikan ulama kalau bentuknya mengkajikan wajib tapi kalau bentuknya mengasih uang untuk nyawa orang haji si kiai tadi tidak wajib menerima karena kalau bentuk uang itu ada idha muli minnah potensi suatu saat diundat undatannya fekeh itu ratu anti duit saya ulang lagi ya misalnya Zaid ngomong ke saya atau ke kiai siapapun yang lumpuh Pak Yahi saya siap mengkajikan Anda yang jenis kan lempuh tanpa dibayar ini si Zaid wajib menerima karena bentuknya hanya ikhjat anhu tapi kalau bentuknya uang jenis kan tak kasih uang untuk nyawa orang haji itu tidak wajib menerima karena uang itu idha milah minnah potensi diundat-undat jadi dibedakan antara loyal fisik sama loyal apa? uang buktinya begini nyun sewu ya kadus kiai-kiai atau habib atau tokoh kan biasa dibantu orang roan pondok yang kalau diuangkan nilai roan itu per hari misalnya 100 ribu dan itu tidak eb orang minta tolong tolong mejet pondok ini bangun mejet pondok ini bangun tapi kira tak gaji itu tidak eb tapi kalau minta uang 100 ribu itu eb misalnya jadi rasa uang itu beda jadi memang sudah sunat uang mulai dulu itu rasa uang itu nuansanya itu beda kan biasa orang hitmai nyupiri kiai sampai 2 hari kalau diuangkan 200 ribu berarti sebetulnya si supir yang hitmai ini kan ngasih kiainya 200 ribu karena kiainya enggak harus kehilangan 200 ribu karena loyalnya anak ini kan tapi enggak diwalik cung kiaimu kayak diorang atau sewu kan kaya kiai pokoknya bentuk 2 itu kaya enggak mantas nah itu di veke itu mengikuti fitrah manusia yang seperti ini kalau bentuknya uang itu enggak wajib kobol tapi kalau bentuknya loyalitas menghajikan itu wajib kobol ini kira-kira ngonolah khilafi saat ini khilafi agak tapi gue sing pinggir sing gampang-gampang dan terus kolam wajib wafil bukhari al-hajuh aman layastati usubut ala rohila juga riwayatnya tadi tentang perempuan yang lapor nabi mau menghajikan bapaknya terus di bab kedua imam bukhari ngentikan babu khadjil mar'ah ani rojil atau babun khadjil mar'ah ani rojil karena ini penting sekali siapapun yang mengkaji veke itu tahu betul lazimnya ibadah itu lelaki tidak tergantikan perempuan maka dalam konteks ini unik betul ketika nabi membenarkan perempuan menggantikan bapaknya padahal ini niyabatul mar'ah ani rojil ngedong niyabatul siapapun pintar diweb ini siapapun diulak wali mungkin ini kali ya agak tambah pintar tambah bingung diunggak sama mawan nak bingung pun pun bingung ya ini serai-rai diutang di masalah yang bingungnya buatan kulos berus bingung terus mon bingung semua tuah dinek mati mawan lho seneng orang bingung kesana dunia itu buatan ribet baru kayak bingung yang tengok-tengok ngomah kukar-kukar sini itu itu sekali di duwek pola KB metuk KB macet itu dalam macet terus bingung itu alhamdulillah saya semudah tudut ngomah terus ambil damu ibu june terus ada daerah kulau ini ada grup rokokan barisa itu ini nyata itu itu di sisi daerah kulau pihak di lima lima mungkin yang sepuh ya sejumlah mati mati sepuh 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 bareng bapak wafat bapak kulau berbentuk rokok kulau wawancara begitu sepuh kenapa sih yang gerbang isa berbentuk wangsel yang berbentuk rokok berbentuk rokokan kekandangannya musyola itu sepuh sepuh musyola itu ada grup jam 11 sudah mulai jadi sudah damai itu ada grup itu saya menghindari masalah jam-jam aktif bujuh sampai kekandang sampai kebawa itu sekiranya ngantuk terus mulai trik lelaki sejati mau ini jahat tapi ini pinter jenangan ya jelas kalau baca ini kitab muhedab kitab muhedab sekarang Abu Ishak Assyi Rozi yang disarai Imam Nawawi jenangnya jadi kitab penopo majmuh ini penting penting sangat jadi di Indonesia yang melampakan hakul mayit tapi sebetulnya yang tidak kalah pentingnya adalah orangnya masih hidup tapi makdub istilahnya apa makdub ini dalilah yang imra'atun min khus'am atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat ya rasulullah inna faridut tawah afil hajj ala ibadih yang ini fotokopi lho orang jowar lho fotokopi yang cili ya ya rasulullah inna faridut tawah filhaji ala ibadih adrokat abi shaykhon kabiron layastati wayastamsika ala rokhila ala ibadih 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 waliannahu ayisa minal haji binafsi fana baan huiruh kal mayit jadi filosofi mayit sampai digantikan itu kan karena tidak bisa haji nah sekarang makdub atau orang lumpuh atau setruk juga tidak bisa haji maka hukumnya kayak mayit sama-sama harus digantikan kenapa saya mengangkat teman ini karena ini itu bab haji ini kan mau musim haji dan Indonesia yang sudah jalan itu kaji amanat tapi kaji makdub itu belum jalan padahal corokulonu malah setuju kaji makdub karena ikut berkontribusi niat dan ikut memutuskan adol tegal adol sawa adol warisan kudonu nanti diamuk tiang kata lucu kasus ini kisah nyata orang tegal tegal corokudus kebun maksitok nah anak itu lima wapidum anak itu wapidum ya alhamdulillah pikir apa nah bapak itu santrini bapak sepuh religius gue tak bagi warisan yang cukup manisan tak dung nah kesawangan keputusannya religius ngebah saya kalau ini mong sepuh ngebah saya kalau hasil didol terus tiga daftar haji waris itu gong sedih anak dos wanku lah lah warisan cidik tiga kaji lah terus kini itu untuk apa maksud itu aku kiai untuk ganjaran itu itu untuk ganjaran terus warisan warisan tidak perlu dibagi itu itu jadi apa itu untuk suarga itu suarga terus jaman suarga ya gampak jadi kadang-kadang kita sebagai kiai ribet kadang-kadang orang sepuh mutus di dolu kita harus setuju anak yang ada yang bayang tuku sepeda montor ada yang bayang tidak ada sertifikat kan anak itu kaya di kan lah yang tua harus mati tidak 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 berat berat kan jadi kiai ada yang repot jadi kiai tidak repot itu keputusan efeknya tidak bagus kalau nanti dua kiai debat ini kisah nyata kalau ada kiai besar diundang acara kecil api tegak sengsitok muni api tegak gua nunjuk nanti kiai besar merakyat kiai acara kecil sengsitok enggak ya malah ngembat jatai kiai jilik tuh yang kiai gede konser konser gede acara musola misalnya apa misalnya populer populer secara mau lihat kecil-kecil tegak sengsitok cilik cilik lho kalau nanti lho kalau nanti tegak diundang manakipan ratu dunyatanya ada seorang matur 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 ratu kiai bahkan anak jiran tegak lakon jenengan gantuk saya ketewa terus orang muni lakon aku lho jatuh kalau acara di kampung aku tegak mahjub lah itu kan jadi kiai terlalu merakyat dipikir niat merakyat tapi mahjub sekian calon kiai mahjub tenang misalnya musola terus aku tegak misalnya di anggaran kaguk musola itu anak-anak kipan kan datang kiai kan simpel terus berduik rombol itu lah misalnya itu mesti dikak nengku kan dikak nengku nyuan sewu kan termasuk kiai gede maksudnya kiai gede kiai gede kan sakit kan terus dikak kiai gede kan kiai gede misalnya padahal nak kena kiai cili itu sangat berarti lumayan kan artinya istihad apapun itu ya makan korban kalau nanti sering didawi bapak kalau kiai sepuh istiqomah ngamih medjid itu kan kiai lelam wong kok istiqomah ngotong pak iya nak darah ini pengenan istiqomah nak darah ini ragam digendi wong lio mulut kan ribet kan wos wato wos opo jik miyayu akhirnya wato yang keliru wong to'at wato pasti apa pembucu harga pasti wong to'at apa melebus warga wong to'at mandek Allah melebus warga saya ngurin bingung ini maksudnya wong to'at Allah wato wong to'at wong to'at wong to'at wong to'at melebus warga wong to'at gara-gara mau digendi wong to'at wong to'at tapi tidak kenemanan itu orang-orang tidak diri karena saya setuju dengan kitab hikam kitab hikam yang menyakitkan menusui apa? mangkanat mahasinuhu masawiyah fakai falatakunu masawihi masawiyah menusui uang pas apik apa yang pas? kalau saya ingin menonton santri saya ambil buju ini mesra sering seorang saya mesti tidak paham betul-betul karena apa? saya tidak terlalu mesra ambil buju mesti bawa kamu wabarno, saya tidak jamin karena ibu itu sensitif kalau anaknya saya seneng saya seneng buju ini saya ini lalik aku katot babon jadi uang ya mesti, orang yang terlalu akrab sama istrinya pasti mengambilkan hak orangtuanya waksuhu ya ternyata waksuhu pasti tidak jamin saya boleh protes oka-oka kuburanku sebenarnya protes berapa yang ingin saya tidak clergyka itu yang cerita aku, nanti santri kalau dilenangkan mesti membawa itu bengok-bengok ya aku dapat ambil tukang naktir lo takut orangtuanya berapa yang ringgir tapi walih aneh anakku yang bodoh tapi mesti bersihdik takut orang kan tapi gimana? maka lebih apa yang berikutnya lebih baik maka anak makasih nuhu masawiyah pakai falataku masawihi masawiyah pasapik woy apa menepas? oke ya beneran gue ngerti ilmu ini kalau sampai gaya ini, itu senang dan tidak stres tapi dari uang saya membuat utang ini tidak mikir nyawur, malah men gaya mohon ijmak ini guys, sepakat ya jadi, itu suruhnya seperti ini, ilah yamil makanya dulu masalah ilmu sosial itu tidak pernah ada istihad permanen kalau contohnya, ada sahabat ditanya sifli wajah Rasulillah sebagai jawa ini, aku ceritanya wajah nabi itu saya tidak apa-apa, terus sahabat itu nangis-nangisnya terus dari sahabat tadi aku itu rata-rata tanpaottakan nabi aku itu sahabat rata-rata nabi hebatkanlah of jalanan aku nabi itu terlalu dibawa, sehingga saya tidak pernah berani melihat wajah nabi jadi kata siapa bukti senang itu melihat karena terlalu of jalan, terlalu of jalan sehingga adalah wali-an dikonyifati nabi, nyon sewa sampai iso cerita, bahduh tidak biar sampai nyon sewa, semuanya bisa saking seneng itu sering melihat nabi ada juga sohabat yang saking senengnya nabi, sering suan nabi wali aneh di kadasi, gak pernah soal alasannya takut ganggu kan jeng kalau ada kitab namanya Ar-Risala Al-Qusyariya, itu ada wali di tanah, kalau kamu ke surga ingin melihat Allah apa enggak enggak kan, kaget kan orang wali alasannya masuk akal meripatku tahu tak tahu tak ada yang dendut macam-macam terus dengan meripat yang sama kayak pemersani apa ayo, aku disin tahu ayo, jawab, narah disin pengkolang raja, raja nanti ron nomor WA artinya gini orang menghormati Allah saking senengnya kata saking peningkali Allah saking takdimnya juga ada yang enggak berani nengkali alasannya Allah terlalu sakral terlalu suci kalau saking dulu aku saking tahu dulu macam-macam nengkulnya artinya apa cinta itu enggak ada batasannya jadi aku juga mentang-mentang seneng pengikiran itu ibadah paling benar enggak mesti ya itu mana ini ini Bapak Haji aku cerita cara ini kalau seneng mati Nabi ini mulai kenapa saya pakai kitab kalau aku yang cocok aku paling enggak cocok Imam Nawawi kamu boleh enggak cocok saya aku yang butuh enggak cocok tapi yang regani lagi karena ini Imam Nawawi karena ini aku bisa kasih yang riwayat di Nabi dihajikan kalau sampai roh dewa aku yang kepikiran moco tapi yang yang yakin aku yang dengan potongan orientasi ini kepingin suga kepingin makmur aku teka kan donyo kaji kandani itu yurah roh buatan suudan suudan suud yakin tabelenin ini buatan suudan suud yakin itu pentingnya ngaji itu jadi masalah sosial itu enggak ada batasan sehingga kalau masalah sosial Nabi itu pasti membenarkan dua sohabat yang berbeda ya ada kasus gini misalnya ini contoh paling terkenal di Usul Feke sangat terkenal misalnya Nabi ngintikan gini congkoyoh sholat ngasar kecuali Usdok Semarang di tengah Semarang dari kudus kan ada demak singkat cerita setelah di demak ternyata mau kadati samsu antah rubah matahari hampir apa tenggelam separuh sohabat itu sholat di demak karena kalau sampai Semarang pasti kodok kodok asar paham ya separuh enggak Nabi dahulu oleh sholat kasar kecuali di Semarang mereka yang separuh sholat di Semarang tapi kodok yang separuh sholat di demak ada berarti yang milih di demak itu salah dari segi Nabi nyebut Semarang yang sholat di Semarang salah dari segi faktanya kodok paham ya tapi ketika Nabi dilapuri dua-duanya enggak disalahkan ya saya ulang lagi dua-duanya tidak disalahkan misalnya Kakbah kayak apa tanah haram kayak apa terhormatnya tanah haram abduh bin abbas ini buatan kersom manggung tanah haram manggung taif masyur kan sampai nanti khaji nanti umrah abduh bin abbas manggung putih taif taif itu perjalanan hampir 4 jam 4 jam dari Mekah alasannya ketika ditanya apakah kamu enggak percaya fadha ilul haram fadha ilul mekkah mengsholat ilmas jidil haram ke alfi sholatin iya kama yudha afu lanal hasanat yudha afu alinas saya iya masalahnya yang elek ya didobel akhirnya daripada lihat ini potensimu yang tanah haram itu maksyat rai-raai ini misalnya enggak misalnya iya saya pas tawaf terus rung turki ayu pakistan ayu elek kabah rai-raai ini rung mbak jawab ya nggak usah nggak usah eh ngak nangis orang nangisi dosa ini orang sama nangis kakbah kekali bujuku ya bergara rung turki pakistan uzbek rung ini cek kek nggak intinya gini loh ketika anda hormat habib kiai orang-orang soleh kalau terlalu dekat ya nak potensi khidmah nak potensi khasut atau su'ul adab ya nak potensi ini tanah haram keibadah anak mak makanya abduh bin umar masyur abduh bin umar itu gadah omah itu pas perbatasan abduh bin umar yang terkenal puterani umar omah ini perbatasan lahiko nak lagi rukun melebu kaabah melebu tanah haram nak tukaran si dek metus si masyur ya tak warai pas perbatasan napas harmonis teng teng tanah haram nak nembih tukaran metus angin tanah haram karena anda ingin menodai tanah haram oh oke Alhamdulillah Alhamdulillah ya jadi artinya itu kan ilmu sosial ketika tanah haram dengan segala faduilnya paham ya iya nak punya ibadah nak buatan kan yang ada sangsi sehingga banyak sohabat yang gak hidup di tanah haram mana tengta benak salah orang di tulis dong nih pakat jadi ilmu sosial monggo 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 ini yang saya ingin bapak adik wantan apa ini jelas ya wantan khajian di foto terus di di share di banggai tuku kitabnya ya berat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh monggo 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 mong kusbahak lanjuan panggunganipun kusbahak pekatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus ini syariatu al-khalidah kalau Alhamdulillah nanti mau sendiri khatam kitab sekarang ini pun saya Muhammad ini termasuk kitab-kitab sangat saya kalau nanti ngawas khatam ini saya faham mong semula pantes saya ya faham terus kalau balik 5 lagi terus buatan kalau wawas isti to'ah itu ada dua isti to'ah binafsi dia memang mampu haji ada isti to'ah biwai tapi statusnya tetap orang yang nampu mam mampu yang tidak mampu itu kan orang mati paham ya tapi kan orangnya yang tidak mampu, hartanya kan mampu, maka tirkah ini tidak boleh dibagi kecuali ada anggaran untuk haji paham ya terus kedua orang makduk dia masih hidup tapi tidak mampu haji uang untuk menghajikan itu beda karena kalau sudah terkait uang itu potensi idomil minnah potensi suatu saat diundat undat mempunyai pil-gup pil-pres pil-pil dan sebagainya iwan paham Pak Pri iwan 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 pinter kan iwan iwan iwan